Bikin lapar? Laper terus! Masih ditemenin sama aku sama Nges, dan kali ini kita bakalan nyobain referensi makanan dari Manado. Ada cumi woku dengan sate tambulinas dan pisang goreng roa. Let's go! Yang pertama kita ada cumi woku, masakan woku menggunakan bumbu yang memadukan beragam rempah yang dihaluskan untuk menghasilkan cita rasa dan aroma rempah yang khas banget. Kata woku sendiri berasal dari daun woka, yaitu sejenis jauh lontar yang digunakan untuk membungkus nasi. Kalau bumbunya udah tercampur dengan sempurna, langsung kita landingkan cuminya. Jangan lupa nih, tambahin daun kemangi, tomat merah dan hijau, dan juga bumbu pelengkapnya. Wow, wanginya udah nyoi banget. Cus, kita plating ya. Kalau di Madura ada sate ayam, nah di Padang ada sate lidah. Kalau di Manado, satenya beda banget ini dengan sate tambulinas di sini. Yang menjadi ciri khas adalah sate ini terdiri dari paduan bumbu, yaitu bawang merah dan bawang putih, cabai rawit dan cabai merah, juga jahe yang dihaluskan, oleskan kepotongan daging ayam filet, dan bumbunya juga biarkan meresap sebelum dibakar. Sate tambulinas biasanya dimakan bersama dengan sambal rica-rica yang pedis dan menyegarkan. Dan itu menjadi salah satu daya tarik sate tambulinas yang menarik. Wow, masih dibikin lapar? Laper terus. Siapa yang lapar, coba tunjuk tangannya di rumah, yang di rumah, yang di rumah, pastinya ya. Yang nontonnya ini bener-bener kayak rindukan makanan-makanan endul, coba sebutin-sebutin tunjuk tangan. Sekarang kita mau cobain ada sate, cumi, dan juga pisang goreng. Mana dulu nih, Cez? Yang pertama, ini aku pengen cobain cumi wokunya. Ayo kita coba cuminya dulu, yang ini montep banget, guys. Yuk, masih panas. Masih hangat, guys. Hati-hati, be careful ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cez dulu deh, aku udah cicip. Tekstur cuminya yang kenyal dan aroma dari bumbu wokunya yang khas, pas aku makan bener-bener bikin aku jatuh cinta, loh. Aduh, Gusti! Wuh! Mantap, guys. Ini enak banget. Echol, surendol, takendol, kendol, gunak nih. Nah, ya, guys. Ini aku bener-bener cuma nyocol aja sedikit kecoel. Itu udah enak banget bumbunya. Ngelekol banget, alias yang namanya medok. Itu ada di sini nih. Kita coba lihat cuminya, ya. Tingkat kematangan cuminya yang pas ditambah dengan bumbu wokunya yang harum, gurih dan asin, sedikit pedas, dan pas. Ini rasanya emang top. Dia tuh bisa bikin makanan gurih tanpa kebanyakan garam. Betul. Dia tuh bener-bener menggugah selera banget. Bumbunya tuh bener-bener kata Mas Dimas. Dia tuh gak terlalu kayak kegurihan, gak keasinan, tapi pas banget rasanya bener aku, guys. Nih, baru ancaman makan, guys. Wuih, wuih! Bismillahirrahmanirrahim. Jujur, Li, kalian wajib banget nih cobain cumi wokuyang di sini, ya. Nih, guys, ya. Jadi dia tuh kayak ada potongan tomat-tomat hijaunya yang segar. Dan dia tuh gak kepedesan, oke. Jadi kalau misalnya penikmat pedas yang levelnya sedang menuju kepedes, itu di sini menurut aku pas banget. Ini sih pokoknya menurut aku bener-bener endo, surendo, takendo, mendo, jempol, guys. Kacau. Rekomendasi ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih masuk, ya. Yoi. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih masuk, Jo. Wok-wok sama nasi seperti ini. Asli, guys. Ini juara banget, loh. Wok-wok sama nasi. Wah. Lanjut, apalagi nih, Ches, kayaknya beda lagi nih menunya. Ini aku speechless, loh, liatnya. Iya, kok menarik banget. Ini sate ikan, ya? Bukan. Ayam. Ayam. Oh, ayam. Namanya adalah sate tambulinas. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys. Yuk-yuk. Rasa gurih, asin, pedes dari satenya, pas ketemu sama sambal bicaricanya, bener-bener makin perfect, loh, guys. Wuih. Wow. Kayak ayam bakal, pedes, pidi. P-pidi ya, sih, lah. Iya, p-pidi. Tapi ini kalau menurut aku, Shay, apa coba? Kayak tayucan. Ini kan, ayamnya dipilih-pilih juga. Tayucan XL, ya? Betul. Daging ayamnya yang empuk dengan bumbunya yang meresaf dengan sempurna. Siapa kira bahwa sate ini benar-benar merekah banget rasanya? Ini kayak udah di-feel lihat gitu, guys. Jadi benar-benar empuk banget. Dan rasanya tuh aku pikir esok ada agak anta-anta gitu ya. Ternyata ini merasaknya tuh ke dalam-dalamnya gul. Dan kocokannya gede-gede banget. Cocok banget buat kalian yang pengen makan sate. Iya. Diet juga bisa. Bisa-bisa banget. Jaging semua, guys. Duet kan dengan nasi pulun, guys. Dijamin gak bakalan nyesel. Setuju sama Mas Dimas. Apalagi dimakan pas lagi lapar-laparnya. Benar-benar makin enyoy. Chas, boleh bagi kuah-kuah punya gak dikit, Chas? Boleh. Iya, pake dikit. Enak nih. Kita gini nih, tuh. Tapi ini menurut aku ya, restorannya awal aja banget kalian datengin. Karena mereka tuh menu-nya juga enak-enak banget. Dan yang satu hal lagi aku announce ke kalian. Mereka tuh punya makanan bersih, guys. Ya kan? Dan semua bahan bakunya fresh. I love it. Yang juga ada ciri khas banget itu di Manado adalah Kalau makan pisang goreng pake sambal. Gak ada apa-apa di negara manapun, Di dunia belahan manapun, Ada pisang goreng makan pake sambal. Bener banget ya. Jadi ini bener-bener authentic banget. Nih guys, pisangnya itu harusnya masih keras, Rada keras, rada pulen. Jadi bukan pisang yang manis itu. Dan dia dicocol ke sambal roa seperti ini. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pisang yang empuk dicocolkan dengan sambal roa yang khas. Aku sih suka banget, guys. Aku sih yes. Sambal roanya, Best. Endul, serendul. Tidak endulkan dulu. MUNA! Jadi guys, ini pisangnya tuh pulen banget. Dan bener-bener masih ada keras ya. Tapi ini memang tekstur yang kita mau. Jadi memang ini adalah caranya mengkonsumsinya tuh dengan begitu. Jadi bukan yang kayak pisang manis. Tapi pemberolannya ini akan nambah. Kayak gurih, pedes. Dan pisangnya lu mereka nih. Aku suka banget ke bagian-bagian kayak dunking-nya begini. Love. Pemberolah juga lagi hits ya sekarang ya. Asli. Bisa mau kemana-mana. Aduh Gusti. Saking sukanya aku sampai gak bisa berhenti makanan pisang. Dicocol sama sambal roanya nih, guys. Buat kalian yang kepo, makanan enyoy ini ada di mana? Langsung follow aja Instagram kita di at bikinlapertransTV. Semua info ada di sana. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.